Intro Kalau kita lihat agama lain ada jin jahat dan jin baik Bahkan ada dewa jahat dan dewa baik Bagaimana dengan Kristen? Alkitab berbicara tentang malaikat-malaikat yang tidak taat Jadi ada malaikat yang taat Itu yang tetap bersama dengan Allah Tapi ada malaikat-malaikat yang tidak taat yang dibuang Dalam Judas ayat 6 Dan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat Pada batas-batas kekuasaan mereka Juga dalam 2 Petrus 2 ayat 4 Sebab jika Allah tidak menyainkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Ada malaikat yang berbuat dosa Ayat 4 ayat 18 Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayanya Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat Berarti ada malaikat tidak taat Malaikat jahat dan malaikat tersesat Ini semualah yang dilemparkan oleh Allah Dan karenanya semua malaikat itu Semua malaikat yang dilemparkan itu Semuanya adalah jahat Semuanya adalah tidak taat Semuanya adalah penyesat Atau tersesat Dan karena itu maka Iblis disebut sebagai si jahat Dalam Efesos 6 ayat 16 Lalu pengikut-pengikutnya disebut sebagai roh-roh jahat Karena itulah maka tidak ada Iblis baik Iblis jahat Tidak Semua iblis jahat Semua pengikutnya tidak ada Dari disebut roh baik, roh jahat Semuanya roh jahat Semua disebut si jahat Bukan si baik Jadi kalau agama lain itu mau percaya Jin, ada jin hitam, jin putih Jin baik, jin tidak baik Jin kurang baik Atau jin yang sangat tidak baik Terselah mereka Mau dewa baik, dewa tidak baik Tapi bagi kita Hanya ada Tuhan yang baik Dan selain itu Ada malaikat-malaikat yang taat pada Tuhan Itu baik Tapi selain itu Semua malaikat yang dibuang Entah nama-namanya apa Mau dikasih nama lokal Semacam apapun pokoknya Dari grup sana Semua jahat Tidak ada yang baik Kalau ada yang Ada setan yang kelihatan baik Itu pura-pura baik Ada roh yang kelihatan baik Itu pura-pura baik saja Tapi sesungguhnya adalah jahat Ya Ya Terima kasih telah menonton